Intro Shalom Bapak Ibu Saudari Saudari, salam jumpa kembali Sebelum kita bersama akan merenungkan firma Tuhan Mari kita memohon bimbingan Lord Kudus kita bersatu dalam doa Bapak kami mengucap syukur untuk waktu hening Tuhan berikan pada kami Bersama-sama kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk bersama dapat mengerti Dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus, amin Bapak Ibu di akhir tahun 2021 yang lalu Mendekati 31 Desember 2021 Saya memutuskan untuk kebang untuk mengurusi beberapa kepentingan Hari yang pertama saya berangkat jam 8 pagi dari rumah Nah kebetulan hari itu jam 10 pagi saya sudah ada kegiatan lain Nah saya berangkat dengan harapan Bang dalam situasi yang tidak terlalu ramai Sehingga saya bisa selesai dengan kepentingan saya jam 9 atau jam 9 lebih Sampai kekejar di kegiatan jam 10 Tapi rupanya Bang masih melanjutkan antrian di hari kemarin ketika itu Jadi saya menunggu antrian yang cukup bisa dibilang panjang Dan kalau dikira-kira tidak akan keburu untuk kegiatan di jam 10 Hari pertama saya memutuskan untuk pulang Keesokan harinya saya mencoba hal yang sama di jam yang lebih pagi Saya berangkat pukul setengah 8 dari rumah Dan karena satu hari itu saya kosong tidak ada kegiatan lain Saya kebang sambil membawa sebuah botol minum dan sebuah buku Dengan harapan saya tidak akan menunggu dengan rasa-rasa waktu yang sangat lama berjalannya Tapi ternyata satu jam, dua jam berlalu nomor saya masih juga belum dipanggil Ketika itu waktu terasa tetap sangat lama Sekalipun saya sudah berusaha untuk membawa sebuah buku agar tidak terasa terlalu lama Nah Bapak Ibu waktu umumnya merupakan sesuatu yang berusaha saya Atau mungkin juga saudara coba untuk kendalikan Atau kadang waktu menjadi sesuatu yang disesalkan Dan bisa dibilang tidak pernah cukup Misalnya seperti yang digambarkan dengan baik oleh Sweet Dalam novel dan film Gulliver's Travel Nah secara garis besar Gulliver adalah seorang yang menjelajah ke segitiga bermuda Dan terperangkap dalam kerajaan Lilliput Tempat yang penuh orang-orang kerdil Gulliver kebingungan karena terdapat perbedaan yang sangat kontras dengan dunia Lilliput ini Ketika di kehidupan normal kegiatannya tentu sangat berbeda dengan kegiatan orang-orang yang kerdil dan kecil Salah satunya perbedaan waktu Gulliver terus-menerus melihat jam tangannya Dan hal itu membuat Lilliput-Lilliput ini berpikir dan menyimpulkan bahwa Jam pastilah Allahnya Ini adalah tafsiran yang menarik dari Swift Sang penulis terhadap zamannya yang memuja waktu Keterburuan dan efisiensi Tapi disini saya katakan bahwa orang Kristen adalah orang yang menunggu Karena apa? Karena kesabaran adalah unsur dasar dari kekristenan Kemampuan untuk menunggu Bertahan Dan tetap teguh sampai akhir Kekristenan dilatih untuk melampaui keterbatasan sendiri Seperti Kristus yang menunjukkan kebajikan Melampaui kepahlawanan Dan menunjukkan ketaatan Sang domba Yang dibawa ke pembantaian Contoh yang sangat sederhana misalnya adalah Kalender gereja Kita jumpai setiap minggu Dalam kalender gereja kita belajar ritme kehidupan Melalui cerita Setiap minggu kita mengulangi karya penciptaan Dan istirahat Allah Setiap tahun kita menceritakan ulang tentang Yesus Mulai dari Advent, Natal, Epifani Sampai ke puasa sebelum Paskah Paskah, Pentecostal, dan seterusnya Kita menghidupi cerita ini setiap tahun Minggu demi minggu Menghidupi apa yang kita akui Dalam pengakuan iman dengan menjalani keseharian kita Ini menandakan Dalam waktu liturgi Kita memberi ruang Bahkan bisa dibilang ruang yang besar Untuk menunggu Waktu liturgis Mengajarkan saya bahwa Hari demi hari Waktu bukanlah milik saya Waktu tidak berpusat pada saya Tapi waktu berpusat pada Allah Apa yang telah dia lakukan Apa yang sedang dia lakukan Dan apa yang akan dia lakukan Kita hidup dalam dunia penantian Menunggu di bank Bahkan misalnya kemacetan Dalam kemacetan Kita terperangkap di ruang antara Antara tempat berangkat Dan tempat tujuan Dalam kesempatan ini Kita mewujudkan ritme liturgi Yang kita bersama praktikan Dari tahun ke tahun Yaitu Menunggu Dan Berharap Seperti yang tercatat Dalam Roma 4 Ayat 24a Dan 25 Sebab kita diselamatkan Dalam pengharapan Dan jika kita mengharapkan Apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya dengan tekun Bapak Ibu Saya pernah membaca seorang teolog Yang menjelaskan bahwa Ada relasi yang sangat erat Antara sabar dan harapan Demikian Tanda utama dari kesabaran Bukanlah daya tahan atau ketabahan Tapi Pengharapan Tidak sabar sama dengan Hidup tanpa harapan Ini adalah kehidupan yang diarahkan Ke masa depan Terhadap apa yang sedang Allah kerjakan Dan tandanya Adalah Kerinduan Bukan hanya untuk dibebaskan Dari segala penderitaan Masa kini Tapi juga menantikan Kepastian bahwa Ada kebaikan yang akan datang Kita menunggu Dari hal kecil Hari demi hari Sampai hal yang besar Kita menunggu Tapi kita tahu Bahwa dengan apapun Dan bagaimanapun Cara Tuhan Kita pasti sampai Ketujuan Mari kita berdoa Bapak mampukan kami Dalam keseharian kami Untuk memelihara Harapan kami Dari kehari-kehari Melalui apapun Yang saat ini sedang Tuhan perjumpakan pada kami Tuhan percayakan pada kami Untuk kami yakini Kami berjalan Bersama dengan Tuhan Kiranya Tuhan menguatkan kami Untuk melalui Hari-hari ke depan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat beraktifitas Tetap semangat Dan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton